Tiga senjata utama Sinteyong untuk berikan hasil positif untuk timnas Indonesia atas Jepang Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan yang kini menangani timnas Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam permainan dan mentalitas tim sejak ia bergabung pada 2019 tantangan yang ia hadapi makin kesini makin besar Timnas Indonesia berada satu grup dengan tim-tim kuat macam Arab Saudi, Jepang, dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sinteyong juga terbantukan dengan sejumlah pemain naturalisasi Menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, ada beberapa senjata utama yang Sinteyong miliki untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level Asia dan meraih kesempatan lolos ke turnamen terbesar dunia tersebut Berikut adalah tiga senjata utama yang bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang pertama, taktik presi tinggi dan transisi cepat Salah satu ciri khas dari tim yang dilatih oleh Sinteyong adalah implementasi taktik presi yang tinggi atau high presi yang agresif Dalam banyak pertandingan, Indonesia terlihat lebih berani dan agresif dalam merebut bola kembali Terutama di sepertiga akhir lawan Sinteyong menginginkan timnya tidak hanya bertahan dengan baik tetapi juga menyerang dengan cepat setelah merebut bola Pada pertandingan-pertandingan melawan tim seperti Vietnam, Thailand atau Malaysia, Indonesia seringkali menekan lawan secara agresif di lini tengah untuk mengurangi pengaruh mereka terhadap permainan yang menciptakan peluang serangan balik cepat Dua, kekuatan di lini sayap dan kecepatan pemain Indonesia memiliki sejumlah pemain sayap yang cepat dan memiliki kemampuan untuk menciptakan ancaman di sisi lapangan Pemain-pemain seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Olatmangun telah menunjukkan kualitas mereka dalam mengubah arah permainan dengan cepat dan dribble mereka Sinteyong memanfaatkan kecepatan mereka untuk menyerang sisi lawan secara langsung baik melalui umpan silang maupun penetrasi ke dalam kotak penalti Dengan dua pemain sayap yang cepat, Indonesia dapat memanfaatkan lebar lapangan, mengacak-acak pertahanan lawan, dan menciptakan ruang untuk gelandang atau striker Pemain sayap ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan asis, tetapi juga mampu mencetak gol jika diberi ruang di area penalti lawan Contoh penerapan, kecepatan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri dalam melakukan penetrasi cepat dapat memberi umpan silang menjadi sangat efektif Terutama dalam mengalahkan back-back lawan yang kurang cepat dalam bertahan 3. Kemampuan taktikal dan kesiapan mental Sinteyong adalah pelatih yang sangat memperhatikan aspek taktik dan kesiapan mental pemainnya Selain memiliki pendekatan taktis yang matang dalam menghadapi berbagai situasi pertandingan, ia juga mampu membangun mentalitas juara di tim Salah satu pencapaian besar Sinteyong adalah kemampuannya untuk mengubah mentalitas pemain Indonesia yang seringkali kekurangan ketangguhan mental saat menghadapi tim-tim besar Sinteyong selalu menekankan pentingnya kerja keras, komitmen, dan ketahanan mental Ini terlihat jelas dalam permainan Indonesia yang lebih berani dan tidak mudah menyerah meski menghadapi tim-tim yang lebih kuat Sinteyong juga sangat detail dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan Ia mampu merancang taktik spesifik untuk menghadapi setiap lawan di kualifikasi Piala Dunia Baik itu dengan menekan tinggi atau bermain lebih hati-hati tergantung pada situasi Pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu, meskipun Indonesia kalah dari tim-tim besar seperti Jepang dan Australia Timnas Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan mental dan tidak mudah menyerah Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini memiliki ketahanan mental yang lebih baik dibandingkan sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!